Halo guys welcome to channel Ayu Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update ceritaan Mimin iklannya jangan diskip penjajan Mimin oke Mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya sih kan si sebelah si elephone itu di Sandra guys ceritanya gitu biar dapat keterangannya dimana keberadaan si Yehan sama bertanya sama Wanwan nih guys sebenarnya si sebelah si elephone ini dia adalah nama aslinya Erik nah dia itu saudara ketujuh kalau nggak salah kalau nggak tujuh delapan dah pokoknya di atasnya Yehan nih guys karena dia kan tinggalnya di luar negeri ya guys jadi nggak ada yang kenal sosoknya dia itu saudara ketujuh itu nggak ada yang tahu gitu nah dia itu balik ke Cina balas dendam sama Yehan karena pacarnya itu beritanya dibunuh sama si Yehan padahal yang hasut itu saudara yang pertama guys si Yeh gendut itu hafal kan nah dia itu ngompor-ngomporin katanya kalau pacarnya itu meninggal sama si Yehan karena kan Yehan udah basically nya udah takut lah pokoknya semua saudaranya dibunuh sama dia padahal itu orang yang nyerang Yehan pasti bakal mati gitu padahal itu semuanya di saudaranya itu dari kedua ketiga keempat kelima yang pada meninggal sama si si Yehan itu dihasut sama kakak pertamanya guys yang yang saudara pertama itu yang kakak pertama dihasut nah si saudara yang pertama kakak pertamanya ini dia tahu tuan negara merdeka cuman dia diusir dari sana karena dia berbuat salah guys nah si nanti di next episode nanti kan si Yehan ini kan diancem mau dibunuh tuh setelah tawaran bunuh aja gak apa-apa terus kata semuanya bingung dong kok muridnya Wanwan dibunuh biasa aja gurunya gitu Wanwan karena Wanwan udah tahu kok si Yehan ini siapa jadi dari sikap dari sikap dan tutur bahasanya si telepon dia si Wanwan udah tahu kan Wanwan sekarang udah pinter ya guys ya kayak dulu nah nah pada gitu datang sih Kinroxy nya nah si Kinroxy kan emang penci banget sama Wanwan tuh dari zamannya si ada ya si Yehan karena dia kan emang suka sama Yehan tapi sama Yehan di jauhin gitu orang yang biasa aja cuma jadi rekan kerja gitu guys nah nah disini nanti si disini nanti aduh lu mimin lagi membayangkan dulu membayangkan apa yang telah mimin baca di novel itu guys nah nanti si yang kakak nah pertamanya itu kan dia itu ketuanya yang kan si Wanwan dapat misi nih misi apa nah yang nangkep semua yang dari negara merdeka yang apa namanya yang membelot itu membelot dari negara merdeka yang persatuan sini beli diri lah terus yang biar dapat poin kehormatan nah disini ternyata kakak kepalanya itu kepala pemimpinnya yang di Cina itu ternyata kakak pertamanya guys gitu nanti disini nanti ada pertarungan seru antara Wanwan terus sama semuanya dah semuanya 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 tapi yang lucunya ini kan orang disitu kan orang negara merdeka nanti namanya manggil polisi ya guys nah si Wanwan ini dia biar cepat selesai malah manggil polisi jadi kayak malu-maluin negara merdeka harusnya kan bertarung sampai mati lah dia cu dia malah manggil polisi guys pokoknya gimana ceritanya ih seru banget pokoknya eh saksikan aja ya guys abaikan apa yang pemimpin lakukan see you selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!